Buya Yahya menjawab Badan sakit lagi Akhirnya ketunda dulu Sakitnya agak begitu parah Buya Masih bisa dibawa aktivitas kerja Meski sekali-kali mengistirahatkan Biar agak begitu drop Kondisi badan saya belum fit Ketambah ternyata Alhamdulillah saya hamil lagi Tidak seperti hamil saya yang pertama Yang bisa dibawa full puasa saat Ramadan Hamil kedua sekarang justru lumayan agak rewel Sehingga sering bulat balik ke dokter Dan disarankan untuk bedres Masalahnya puasa kemarin saya masih punya utang 5 hari Meskipun kondisi janin Alhamdulillah sangat baik Namun kondisi saya yang jatuh bangun Tidak memungkinkan untuk melakukan puasa Sempat mencoba untuk puasa Namun di pertengahan hari gak kuat Buya Pandangan mulai kabur Berasa mau pingsan Akhirnya gak dilanjut puasanya Saya harus gimana Buya Puasa yang kemarin masih 5 hari Khawatirnya sampai tiba Ramadan tahun ini Saya gak mampu kodok Karena perkiraan lahiran awal pertengahan Ramadan Padahal udah jelas wajib dikodok Buya Terima kasih Buya Baik Termasuk Mohon kesemuanya kembali kepada Fikih Praktis kami Yang sengada kami sederhanakan Untuk mudah difahami Segaligus mudah dihafal Sembilan orang yang Tidak berwajib berpuasa Dan sembilan hal yang membatalkan puasa Salah satu Di antaranya adalah Orang yang boleh berbuka puasa adalah Karena sakit Orang sakit tidak wajib berpuasa Sakit yang membahayakannya Jika ia berpuasa Atau memberatkannya Di saat dia berpuasa Menurut dokter Atau pengamalan Pengalaman pribadinya Kalau dia puasa Kunang-kunang Malam Tidak wajib puasa bagi dia Baik Kemudian Ada lagi orang head Dan sebagainya Ingat sembilan orang Kalau ada orang Yang berbuka puasa Karena sakit Sakit bukan dia yang minta Allah kasih sakit Karena meninggalkan puasanya Karena udur Maka mengkodok puasanya pun Suka-suka Selagi di masa satu tahun itu Terbentang di tahun setelahnya Satu tahun terbentang Tidak harus di hari raya Setelah hari raya pun boleh Baik Jika ternyata Dia masukin di hari raya Dia tertimpa Uzur yang lain lagi Sakit lagi Sampai Ramadan Maka Dia punya utang saja Tujuh hari tadi Atau lima hari Dan dia tidak kena Apapun tidak harus bayar fidyah Karena apa Di waktu yang dia harus Membayar kodok Tapi dia juga sakit Kecuali anda terbukti Lima hari yang anda sehat Tapi anda tidak puasa Di sepanjang tahun itu Anda sadar ada lima hari Anda yang saat itu sehat Benar Cuma anda tidak berpuasa Maka karena ada waktu Anda untuk mengkodok puasa Dan anda tidak mengkodok puasa Karena inilah anda membayar Utangnya tetap lima hari puasa Anda membayar satu hari puasa Satu mod Tapi Kalau di sepanjang bulan syawal Sampai Ramadan lagi Anda kena udhur Misalnya Punya utang puasa Di awal Ramadan Karena had Atau karena sakit Di Ramadan sakit Dia tidak puasa Seminggu sakit Muntah lemas dan sebagainya Aduh Dia harus membayar di hari raya Setelah hari raya sama Ramadan Tak taunya Hari raya tanggal satu Dia pengen Pengen mengkodok Rupanya males Mulai tidak enak Lemes Akhirnya dia Periksa ke dokter Kata dokter apa? Hamil Berarti hamil Hamil adalah udhur Maka karena dia udhur Maka tidak wajib Saat itu dia mengkodoknya Nanti kalau sudah terbebas Dari kandungannya Sampai Ramadan dia baru lahir Ya nanti setelah Sawal nanti dikodok Tidak wajib bayar apapun Karena apa? Semanjang bulan sawal Sampai syaban Sampai Ramadan Ada udhur lagi Seperti itu Kecuali anda bandel Tidak mau Nanti saja kodok nanti Seperti sebagian wanita Mundur-mundur Nanti saja Kiliran syaban Mepet syaban Tidak sempat Maka dia menunda-nunda itulah Maka kalau masuk Ramadan lagi Utangnya masih belum dibayar Maka dia harus membayar utangnya Sesuai dengan bilangan harinya Plus Dia harus membayar setiap hari Membayar Satu put Enam on Dikasihkan kepada Enam koma tujuan Dikasihkan kepada fakir Dan meskipun ini saja Allah Alhamdulillah Dikasihkan kepada fakir 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 Dikasihkan kepada kakir Terima kasih.